Banyak nama digadang-gadang cocok menjadi calon wakil presiden menampingi Ganjar Pranowo yang telah diumumkan menjadi calon presiden oleh PDI Perjuangan untuk pemilu 2024 mendatang. Dari banyaknya nama yang bermunculan, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulung mengaku siap menjadi calon wakil presiden menampingi Ganjar Pranowo setelah adanya dukungan dari DPC P3 Indramayu. Pada hari ini kami kader Partai Persatuan Pembangunan dari Pantura maupun dari Perayangan dan Pasungan datang ke DPP dalam rangka mengantar pokok-pokok pikiran rekomendasi hasil diskusi di Indramayu tentang kebeginan nasional. Pokok-pokok pikiran ini adalah merekomendasikan untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Politisi P3 itu menegaskan dirinya sangat siap ditempatkan di mana saja, termasuk menjadi cawa pres sesuai dengan arahan dari partai dan juga bagaimana kesediaan Ganjar Pranowo itu sendiri. Meski mendapat dukungan dari DPC P3 Indramayu, UU tetap menjerahkan keputusan akhirnya kepada DPP P3. Kalau saya dicalonkan tidak pil tasik, belum tentu Anda yang mencalonkan cawa pres. Tapi saya dicalonkan di Jawa Barat 8 ada yang mencalon cawa pres, bahkan sudah deklarasi di beberapa tempat. Dan ini juga menjadi daya tarik tersendiri untuk kandar-kandar P3 mendorong apa yang diharapkan oleh kandar yang ada di daerah Jawa Barat bagian utara ini. Ya saya merasa bangga, Anda pun nanti keputusannya tetap partai yang menentukan. Karena saya sebagai kandar partai sama no toatan kepada pimpinan. Nah ini kan sebagai usulan dari kandar, ya sah-sah saja. Toh, partai tidak melarang dan tidak ada hal yang dilanggar dari ART di saat kandar mengusulkan seseorang. Kalau ditanya, apakah mau ngambil DPR RI, ngambil gubernur, atau ngambil cawa pres? Ya saya lebih senang mengambil cawa pres. Karena berkibarannya kan lebih besar lagi. Tapi semua tetap kembali kepada pres, kepada keputusan partai. Oke.